Tak kunjung menemukan titik temu, akhirnya petani tambak asal Jepara, Jawa Tengah mengadu ke DPR RI menuntut peraturan daerah rencana tata ruang wilayah yang merugikan petani tambak. Mereka bersikukuh aktivitas tambak mereka tidak merusak lingkungan di Karimun, Jawa. Puluhan petani tambak asal Jepara, Jawa Tengah bersama kuasa hukum dari Yayasan LBH Indonesia mendetangi Komisi 2 DPR RI Jakarta. Kedatangan mereka guna menuntut kembatalan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Jepara tahun 2023-2043. Kepada Komisi 2 DPR RI, para petani mengungkapkan jika peraturan daerah tersebut tidak berpihak pada mereka. Selain itu, peraturan tersebut menimbulkan konflik antara petani tambak dengan pengelola pariwisata Pulau Karimun, Jawa. Jadi kami di sini dalam rangka bagaimana untuk memperjuangkan pembatalan perda RTRW nomor 4 tahun 2023-2043 Kabupaten Jepara atau minimal perubahan masal yang bisa memberikan satu akumodatif bagi para petani tambak. Sehingga di Karimun, Jawa harmonisasi antara pariwisata dan usaha tambak bisa berjalan seperti sediakala. Dalam draft perda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jepara nomor 4 tahun 2023-2043 disebutkan Karimun, Jawa sebagai kawasan pariwisata tidak diperbolehkan untuk kegiatan tambak udang. Namun para petambak bersih kukuh, aktivitas tambak mereka tidak merusak lingkungan. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.